Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa yang dirimati Allah jumpa lagi dengan saya Dr. Panji dalam acara Rehat, Ruang Sehat ya pada hari ini kita akan kembali lagi nih membahas topik masalah kesehatan yang sedang hangat bersama dengan narasumber yang luar biasa pastinya sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada bagaimana kabarnya hari ini semoga selalu sehat, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari tidak lupa juga saya ingin menyapa kepada para pengunjung dan juga pasien yang berada di lingkungan rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang semoga dapat diberikan selalu kesehatan dan juga keselamatan sehingga dapat kembali beraktivitas seperti sedia kalah baik pemirsa hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih yaitu mengenai cedera kepala mungkin para pemirsa juga pernah mengalaminya ya misalnya kepalanya terbentur atau mungkin terjatuh atau mungkin pernah terkena pukulan di bagian kepala nah hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik yaitu mengenai waspada dampak fatal dari cedera kepala dan sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa dan juga tentunya ekspert di bidangnya beliau Dr. Dirga Rahmat Aprianto Master of Neuroscience Magister Kedokteran Klinik Spesialis Bedah Sarang Assalamualaikum Dr. Dirga Assalamualaikum bagaimana kabarnya hari ini dok Alhamdulillah terima kasih dok sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan ya dok ya ya sama-sama baik dok hari ini kita akan membahas tentang bahaya dari cedera kepala nih dok materi yang sangat menarik dan mungkin juga sudah ditunggu-tunggu oleh para pemirsa nih dok jadi kira-kira kapan sih dok seseorang ini dikatakan mengalami cedera kepala dok mungkin untuk cedera kepala sendiri sedikit meleruskan ya definisi dari cedera kepala mungkin pada kesempatan kali ini mungkin yang lebih fokusnya itu tentang cedera otak karena kalau cedera kepala dengan cedera otak tentunya ada perbedaan definisi dimana kalau cedera otak itu apapun itu yang terjadi pada seseorang apabila terkena benturan atau mungkin ada luka di wajah atau di kepala itu sudah bisa disebut cedera kepala sedangkan kalau untuk cedera otak itu apabila ada gangguan pada fungsi dari otak tersebut oke ya tapi tentunya itu akibat cedera juga jadi cedera kepala itu belum tentu bisa mengakibatkan cedera otak tapi kalau cedera otak itu akibat cedera kepala itu pasti tentunya bisa istilahnya diakibatkan oleh trauma itu tadi oke baik ya jadi lebih spesifik kita akan membahas tentang cedera otak ya dok ya dimana kalau misalnya cedera otak itu pasti penyebabnya cedera kepala tapi cedera kepala belum tentu menyebabkan cedera otak betul ya dok ya baik dok nah ini kira-kira penyebab apa saja nih dok yang bisa menyebabkan seorang mengalami cedera otak tadi dok oke sebenarnya banyak ya kasusnya terutama seperti tadi definisinya itu adalah adanya suatu benturan atau suatu trauma ya pada dari luar nah tentunya banyak sekali penyebab yang bisa terjadi yang paling sering adalah kecelakaan lalu lintas bisa kecelakaan sepeda motor maupun kecelakaan mobil dan juga mungkin sedang jalan ditabat motor atau mobil dari belakang itu juga bisa kemudian juga banyak kasus akibat kekelahian kemudian jatuh dari ketinggian kemudian juga bisa akibat kecelakaan kerja itu juga bisa jadi seringkali pekerjaan yang relatif lebih ini ya istilahnya berkaitan dengan fisik dan itu misalnya seperti olahraga akibat benturan itu juga dapat mengakibatkan cedera otak oke jadi banyak sekali ya dok penyebab cedera kepala banyak jadi sangat rawan sekali kita untuk terkena cedera kepala dalam aktivitas sehari-hari pastinya ya kemudian nih dok kapan nih dok ketika kita mengalami salah satu penyebab dari cedera kepala tadi kapan ketika kita dikatakan ini berbahaya nih dan harus segera mencari pertolongan oke jadi biasanya setelah kepala mengalami benturan yaitu memang ada hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama apakah setelah benturan itu yang tersebut pingsan jadi kalau dia mengalami pingsan atau penurunan sadaran itu harus dilakukan observasi ya jadi apakah setelah pingsan itu bisa sadar kembali bisa komunikasi kembali terus kemudian ada atau tidaknya tanda-tanda peningkatan tekanan nitratanial akibat pedarahan pada otak jadi kalau otak cedera itu dia bisa menyebabkan adanya suatu pedarahan nah kalau dia timbul pedarahan maka tekanan yang ada di dalam kepala itu akan bisa meningkat nah hal itu yang bisa menimbulkan gejala seperti nyeri kepala terus kemudian muntah kejang dan juga bisa menyebabkan penurunan kesadaran oke itu yang harus kita waspadai apabila sudah ada tanda-tanda tadi penurunan kesadaran atau diajak komunikasi sudah tidak nyambung kemudian ada nyeri kepala dan muntah-muntah oke ya jadi para Pak Mirsa di rumah bila mengalami salah satu penyebab dari cedera kepala tadi ya bila ada muncul gejala penurunan kesadaran kemudian ada peningkatan tekanan TIK tadi ya dok ya seperti mual muntah kemudian juga pandangan kabur gitu ya dok ya bisa baik dok kemudian nih dok cedera kepala ini kan pasti banyak sekali jenisnya ya dok ya ya kira-kira apa ada apa saja jenisnya dan perbedaan gejalanya satu sama lain ini apa dok oke jadi kalau untuk cedera ya kita akan lebih memudahkan kalau kita dari luar ke dalam ya untuk kerusakannya jadi kalau dari luar bisa jadi di kepala itu ada namanya tulang kepala ya jadi kalau misalnya akibat suatu benturan bisa jadi tulang kepalanya itu dia mengalami patah atau dia fraktur istilahnya dan dia bisa terjadi kompresi ke dalam jadi dia bisa masuk ke dalam nah itu juga bisa mengakibatkan trauma atau laserasi pada otak itu yang pertama dan yang kedua juga bisa kalau misalnya dia sifatnya terbuka jadi pada ada luka kemudian tulangnya dia fraktur impresi atau ke dalam itu juga bisa resiko terjadinya infeksi ya begitu juga kalau frakturnya terjadi pada daerah depan jadi kalau pada daerah depan itu kadang-kadang tidak ada luka tetapi yang di bawahnya tulangnya di bawahnya itu dia mengalami impresi itu pun juga bisa mengakibatkan resiko terjadinya infeksi dan atau yang kita kenal dengan nanti meningitis ya jadi kalau sudah timbul infeksi itu tentunya akan berat berjalannya dan juga bisa juga mengakibatkan namanya penemosyialus jadi penemosyialus itu ada udara masuk ke dalam rongga intrakhanial yang harusnya itu tidak ada tapi karena ada hubungan dengan udara udaranya bisa masuk dan dia terjebak di dalam tulang kepala sehingga mengakibatkan penekanan ke otaknya atau jaringan sekitarnya ini tuh baik dok ya jadi memang jenisnya macam-macam ya dok ya dan pastinya antara satu dan lainnya gejalanya berbeda-beda ya dok ya kalau untuk perbedaan gejalanya dok tadi kan kita masih bicara tentang ini ya yang di tulang ya ya yang di tulang dulu ya terus kemudian juga bisa terjadi yang tadi namanya pedarahan otak jadi ada pedarahan otak itu juga ada banyak jenisnya macam-macam jenisnya yaitu yang pertama yang kita kenal dengan epidural hematum atau EDH nah kalau untuk epidural hematum ini lokasinya memang dia berada di bawah tulang tapi dia berada di atas dari selaput pemungkus otak oke nah apabila sumbernya itu dia berasal dari pembuluh darah yang besar ya jadi paling sering itu terjadi faktor pada daerah temporal disini disamping sehingga ada laserasi atau penukaan pada pembuluh darah yang kita sebut dengan meningia media nah itu bisa terjadi pendarahan yang provus atau banyak oke nah itu yang seringkali mengakibatkan peningkatan TIK yang mendadak dan berat sehingga dalam hitungan jam itu pasien bisa apa mengalami penurunan kondisi bahkan meninggal oke nah kemudian yang kedua ada pendarahan yang disebut sebagai subdural hematum jadi dari kata-kata subdural berarti dia di bawah dari duramater atau selaput di dalam laki ya dok ya atau di bawah dari selaput pemungkus otak nah itu juga sama tapi kalau untuk yang tadi epidural itu dia kalau dari gambaran radiologisnya ya itu bentuknya bikonveks atau dia cembung dua-dua sisinya tapi kalau untuk yang subdural itu dia gambarannya semilunar atau kreskan bentuknya seperti kayak bulan sabit nah itu tentunya juga berbahaya juga kalau tidak bisa segantung dilakukan tindakan dan juga penanganan secepatnya itu juga bisa mengakibatkan penurunan kondisi kemudian yang ketiga pendarahan yang selanjutnya adalah ICH atau intraserebral hemorrhage itu di mana terjadi pendarahan pada parenkim otak jadi di jaringan otaknya itu sini dia terdapat laserasi pada struktur pengeluh darahnya sehingga dia terjadi pendarahan dan itu apa mengibatkan adanya penekanan pada struktur sekitarnya oke kemudian ada juga pendarahan yang lain yaitu ada subarachnoid hemorrhage yaitu di ruang subarachnoid nah kalau misalnya subarachnoid hemorrhagenya itu dia minimal itu tentunya tidak terlalu resiko tetapi kalau subarachnoid hemorrhagenya dia berada di bagian tengah atau di daerah basal ya itu bisa terjadi akibat mungkin sebelumnya ada kelainan vaskuler di otak memang kemudian karena benturan itu dia pecah nah itu yang seringkali juga berapa kasus kita temui jadi sebelumnya mungkin memang sudah ada kelainan pembuluh darah atau yang kita kenal dengan aneurisma misalnya akibat benturan tadi maka kelainan pembuluh darah tadi dia mengalami pecah atau rupture nah itu juga bisa mengakibatkan pendarahan yang komplikasi yang kita takutkan adalah terjadinya faso spasme atau penyempetan dari pembuluh darah di otak kemudian yang selanjutnya ada namanya IVH atau intraventricular hemorrhage atau pendarahan di ruang ventricular jadi ruang ventricular itu adalah isinya cairan otak nah apabila ada pendarahan pada ruang ventricular tadi itu bisa menyumbat saluran cairan otak sehingga mengakibatkan namanya hidrosefalus jadi kadang-kadang meskipun pendarahannya sedikit atau tidak terlalu banyak itu dalam jangka waktu berapa hari bisa menimbulkan komplikasi seperti hidrosefalus sehingga bisa muncul tanda-tanda peningkatan TIK tadi seperti kepala muntah dan juga penurunan kesadaran mungkin itu untuk yang macam-macam dari jenis cedera pada otak tadi ya kepala kemudian pada otak yang bisa terjadi akibat trauma oke jadi sangat bermacam-macam sekali ya dok ya mungkin kita menganggapnya sepele padahal bisa sangat berakibat fatal ya dok ya baik kurang lebih tadi dari kita bagi ada yang terkena karena dari patah tulang tengkoraknya ya dok ya sehingga menyebabkan fraktur atau patah tulang tengkorak yang bisa mendesak dari otaknya betul ya dok ya bisa mencederai otaknya juga nah itu yang berbahaya dan yang kedua adalah ketika ada perdarahan atau pecahnya pembulun darah yang ada di otak ya dok ya dan ini juga tergantung dari lokasinya ya dok ya mulai dari lapisan yang paling luar sampai ke dalam struktur otak yang paling dalam ini bisa mengalami perdarahan nah dari yang tadi dok dari jenis-jenis yang tadi berakibat fatal itu yang mana dok oke jadi kalau untuk perdarahan yang berakibat paling fatal itu tergantung dari pembulu darah yang mengalami laserasi ya atau yang mengalami robekan tadi jadi kalau misalnya pembulu darah besar yang mengalami laserasi seperti kalau di kepala itu ada banyak ya kalau di dalam terang tengkorak misalnya kalau yang lokasinya berada di tepi tadi seperti meningia media ya ada di ada pembulu darah arteri yang memfaskularisasi atau memberikan suplai darah ke selaput pemurgus otak dan itu merupakan pembulu darah yang besar ya jadi kalau dia mengalami laserasi dan laserasinya juga relatif besar itu tentunya pendarah yang terjadi akan banyak atau profus kemudian juga bisa dari pembulu darah besar yang lain seperti misalnya di daerah tengah disini itu ada sinus sagitalis superior kemudian ada sinus transversus di daerah belakang dan juga sinus sigmoid nah itu tentunya merupakan pembulu darah balik atau yang kita kalah dengan vena ya tapi itu merupakan pembulu darah balik utama pada kepala sehingga apabila terdapat laserasi atau robekan pada pembulu darah tersebut tentunya pendarahannya terjadi juga bisa banyak atau fatal berbeda dengan kalau yang mengalami laserasi itu adalah pembulu darah kecil-kecil itu tentunya juga pendarahannya juga akan tidak sebanyak pembulu darah besar tadi oke jadi semakin pembulu darah yang kena itu semakin besar pendarahannya semakin banyak juga semakin berbahaya ya dok ya semakin berbahaya betul ya berarti kemudian dok dari tadi kan jenisnya banyak nih dok cedera kepala atau cedera otak nih dok selain dari gejalanya dok pastinya juga memperlukan pemeriksaan penunjang nah ini kira-kira pemeriksaan penunjang apa saja yang dilakukan untuk bisa membedakan satu sama lain tadi dok oke jadi kalau untuk pemeriksaan penunjang pada kasus-kasus akut ya atau kasus-kasus trauma itu yang kita gunakan adalah CT scan itu computed tomography scan untuk CT scan kepala jadi kita bisa melihat kondisi dari tulang kepala kemudian kita juga bisa melihat kondisi dari struktur otak dan juga bisa melihat ada tidaknya perdarahan itu yang bisa kita gunakan karena CT scan relatif lebih cepat ya dibandingkan dengan MRI jadi ada alat diagnostik lain yang kita kenal dengan MRI tetapi kalau pada kasus-kasus akut itu kita menggunakan CT scan CT scan jadi yang paling pemeriksaan penunjang yang paling dasar itu adalah CT scan ya dok ya pada kasus trauma ya baik sayangnya tidak semua rumah sakit di Indonesia ini punya fasilitas CT scan ya dok ya banyak yang masih belum punya nah itu tadi ya membuat kita kulitkan tapi jangan khawatir kita di sini di rumah sakit Islam Tuan Agung sudah ada fasilitas CT scan sehingga kalau kita mendapatkan kasus-kasus trauma seperti ini langsung bisa kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui jenis dari cedera otak apa yang terjadi ya dok ya baik dok kemudian nih dok kalau memang sudah terjadi tadi dok penyebab yang fatal misalnya ada fraktur pada tulang tengkora atau ada perdarahan pada pembuluh darat di otak penanganan apa yang bisa kita lakukan dok oke jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan itu tentunya dari kondisi klinis ya jadi kondisi klinis pasien pada waktu datang tingkat kesadarannya bagaimana terus kemudian apakah ada apa trauma lain yang juga terjadi pada pasien jadi kadang-kadang selain ada trauma pada kepala itu juga bisa terjadi trauma pada organ yang lain misalnya dada kemudian perut dan juga bagian yang lain itu pun juga kita perlu ases juga kemudian vital sign itu juga penting untuk menilai kondisi keadaan vital pasien ya nah kemudian setelah itu baru kita melihat dari tadi CT scan nah kalau kita melihat dari CT scan tentunya tidak semua darahan itu harus dioperasi ya tetapi kita melihat ada besar tidaknya darahannya atau volume darahan terus kemudian ada tidaknya efek masa atau penekanan pada otak kalau misalnya darahannya dia banyak atau besar ya kemudian ada efek masa pada atau penekanan pada otak yang melebihi dari kriteria yang ada itu tentunya memerlukan penanganan segera atau namanya sito ya tapi kalau misalnya pada kasus-kasus tadi fraktur pada tulang tengkora misalnya dia tertutup atau bukan terbuka ya itu mungkin bisa dilakukan tetapi tidak terlalu sito atau yang kita kenal dengan istilah urgent jadi bukan sito jadi tentunya untuk kasus-kasus yang terjadi semua penerangan otak tentunya beda untuk kegawatannya tapi yang paling pasti kalau sudah ada tanda-tanda peningkatan tekanan interkanial ada tanda-tanda efek masa tadi dan juga volume pedagangnya sudah melebihi dari kriteria yang kita tentukan atau yang ditentukan sebelumnya nah itu akan pastinya membutuhkan penanganan segera karena kalau misalnya terlambat itu tentunya tekanan interkanial akan semakin meningkat dan kondisi pasien juga akan semakin memburuk dan bila pasien dilakukan tindakan dalam kondisi yang sudah jelek atau yang sudah memburu tentunya outcome-nya atau setelah dilakukan tindakan operasi juga pemulihannya akan berbeda mungkin itu yang bisa kita lakukan jadi ternyata tidak semua cenderita otak tadi memerlukan tindakan operasi dokter gantung pada keparahannya juga tapi kalau ada tanda-tanda garurat memang harus segera dilakukan operasi cito tadi ya dok atau dilakukan operasi segera dan tidak boleh tunda oke tapi kita juga bertanya-tanya tentang tekanan intrakranial jadi tekanan intrakranial itu kurang lebih adalah tekanan yang ada di dalam tulang tengkorak ya dok ya gimana kalau ada masa atau ada perdarahan tadi dok artinya ada penambahan volume dari tulang tengkorak itu yang bisa menyebabkan penekanan dari otak itu ya dok ya jadi kalau untuk tekanan intrakranial jadi di dalam tulang kepala itu kan ada struktur jaringan otak ya atau parenkim otak kemudian juga ada cairan otak atau yang kita kenal dengan LCS dan juga darah yang berada dalam pembuluh darah baik itu pembuluh darah arteri maupun vena nah apabila terdapat peningkatan dari salah satu komponen ini atau misalnya pada kasus trauma tadi ya cedera otak jadi pendarahan otomatis ada darah yang keluar dari pembuluh darah tadi nah itu tentunya akan mengakibatkan peningkatan tekanan intrakranial tergantung dari berapa banyak volume perdarahan yang ada nah kalau misalnya terjadi peningkatan tekanan intrakranial itu dalam jangka waktu tertentu tergantung tadi volumenya itu dia akan mengakibatkan terjadinya gangguan dari perfusi aliran darah ke otak itu tadi secara umum ya nah makanya bisa mengakibatkan gangguan pada fungsi otak secara keseluruhan dan juga bisa terjadi penurunan kesadaran oke itu yang bisa terjadi memang tadi tandanya bila terjadi peningkatan tekanan intrakranial adalah penurunan kesadaran kemudian bisa mual muntah awalnya bisa terjadi nyari kepala terlebih dahulu kemudian apa muntah kemudian penurunan kesadaran tapi juga bisa pada saat terjadi trauma itu bisa langsung tidak sadar itu pun juga bisa nah seringkali kalau pada waktu mengalami trauma itu banyak juga yang pasien setelah mengalami benturan pada kepala itu masih sadar oke jadi kadang-kadang pasien juga tidak apa istilahnya tidak terlalu memperhatikan cuma keluhannya cuma pusing atau nyari kepala kemudian ditinggal tidur dah mungkin dianggapnya nanti cuma nyari kepala biasa akibat benturan tapi setelah berapa saat kok tidak menyambung ketika dipanggil tidak istilahnya kalau diajak komunikasi kok tidak nyambung lebih suka sering tiduran ya sering tiduran nah itu pun yang menjadi istilahnya tanda-tanda awal yang kita harus waspada jadi jangan meremehkan meskipun pada waktu kejadian sudah sadar atau bisa sadar ya bisa diajak komunikasi kemudian pasien pulang itu pun juga harus dalam observasi atau pemantauan yang ketat oke baik dok jadi memang beberapa kasus tidur kepala karena memang membutuhkan penanganan yang cepat dan segera padahal ada beberapa yang sering terlewat ya dok ya ya kalau misal terlewat di dok atau mungkin dari pasiennya sendiri merasa tidak bukan masalah yang besar kira-kira bahayanya apa dok biar tidak diberikan penanganan yang sesuai oke jadi seringkali itu tadi karena tidak semua pasien setelah mengalami trauma itu tidak sadar ya jadi ada yang setelah trauma langsung sadar atau mungkin pada waktu kejadian itu tidak ada penuh sadaran jadi masih sadar penuh nah yang perlu diperhatikan kalau misalnya tadi ada tanda-tanda peningkatan TIK tadi ada nyari kepala ada muntah atau bahkan ada penuh sadaran itu harus segera dilakukan dilakukan assessment secepat mungkin lebih baik dan tadi untuk diagnostik apakah memang ada cadera pada atau tidak dan kalau misalnya di daerah-daerah yang belum ada CT scan ya kalau misalnya tidak ada alat diagnostiknya tetapi pada pasien sudah dijumpai tanda-tanda peningkatan TIK harus segera di rujuk karena kita tidak tahu jenis pedaran apa atau cedera otak apa yang terjadi pada pasien sehingga kalau misalnya terlambat dalam penanganannya atau dalam rujukannya itu pun juga bisa berbahaya bagi pasien jadi memang ada hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu ya sebelum dilakukan rujukan atau penanganan awal jadi ada namanya manajemen atau tata laksana awal pada kasus-kasus pendaraan otak atau pada kasus peningkatan tekanan intrakranial itu tentunya sudah diajarkan sebelumnya ya jadi untuk kompetensi pada dokter umum dan itu yang harus diperhatikan jadi terkait dengan positioning positioning kepala harus lebih tinggi pemberian cairan yang adekuat obat-obatan analgetik dan juga obat-obatan untuk mengurangi peningkatan TIK oke jadi bahayanya tadi bila tidak dilakukan pertolongan tekanan TIKnya semakin meningkat bisa semakin menekan dari otaknya ya dok ya jadi memang harus dilakukan pertolongan segera paling tidak pertolongan awal yang harus diperhatikan oleh terutama dokter umum nih dok yang jaga di IGD dan juga di layanan primer jadi kira-kira apa saja nih dok yang harus diperhatikan oleh sejauh dokter umum yang mungkin juga banyak menyaksikan tayangan ini ya terutama yang bertugas di IGD atau layanan primer ketika pertama kali mendapatkan pasien dengan cedera kepala yang curiga ada cedera otak ini apa yang harus kita lakukan pertama kali dok oke jadi yang pertama kali tadi ya kita dari anamnesis ceritanya seperti apa ada retroma atau tidak kemudian kita lakukan pemisah fisik ya jadi kita mengakses ada tidaknya tadi tanda-tanda TIK kemudian ada tidaknya yang paling kalau pasien tidak sadar itu bisa dilakukan assessment adanya lateralisasi atau tidak jadi dilihat kita cek pupilnya biasanya apakah ada tanda-tanda pupil yang anisoker atau lebih besar sebelah ya jadi kalau misalnya pupil kita lihat kan harusnya normalnya sama ya dua-duanya tapi kalau ada salah satu yang mengalami apa besaran atau namanya anisoker nah itu bisa jadi akibat trauma tadi mengakibatkan peningkatan TIK sehingga dia menjadi suatu herniasi nah itu yang tanda-tanda kegawatan kemudian juga bisa kita cek aktivitasnya jadi respon dari tangan maupun kakinya apakah sisi kanan maupun sisi kiri itu sama aktifnya atau tidak kalau misalnya ada salah satu sisi yang kurang aktif misalnya diberikan respon nyeri tapi yang aktif cuma sisi yang sebelah kiri saja sedangkan yang kanan itu kurang aktif nah itu berarti sudah ada tanda-tanda lateralisasi jadi ada kemungkinan ada pendarahan intrakarnial juga jadi dan juga yang tidak kalah pentingnya tadi kesadaran atau GCS jadi dievaluasi untuk tingkat kesadarannya atau GCSnya dan kita bisa mengakses apakah itu termasuk cedera otak yang ringan sedang maupun berat jadi kalau sudah ada penurunan kesadaran dari GCS itu sudah ada penurunan ya jadi kalau normal kan 15 tapi kalau sudah ada penurunan dari GCS misalnya 13 atau 12 ya itu tentunya harus di ases dengan hati-hati dan kalau memang ada tanda-tanda peningkatan TIK maka bisa segera dirujuk setelah dilakukan tadi penanganan awal penanganan awal karena banyak juga yang dalam proses rujukannya itu untuk penanganannya kurang adekuat juga banyak jadi mungkin bukan ini ya ada yang terlupa misalnya atau mungkin pasien di waktu pengiriman gelisah juga bisa jadi oksigen terlepas nah kadang-kadang akibat adanya tadi kekurangan atau mungkin kejadian pada waktu proses rujukan sehingga seringkali tadi apa tata laksana awalnya tidak optimal itu yang juga bisa terjadi dan juga bisa jadi infusnya macet itu pun juga bisa kan jadi seringkali datang infusnya macet itu dehidrasi pasiennya itu pun juga bisa memperberat kondisi pasien jadi intinya itu tadi jadi sebelum kita rujuk harus kita stabilkan dulu dan bisa kita lakukan pertolongan-pertolongan pertama tadi dan yang terpenting jangan sampai terlewat apalagi yang tadi masalah kesadaran harus kita observasi dulu bisa jadi ketika datang pasien kesadarannya penuh tapi setelah kita observasi tiba-tiba kesadarannya turun itu yang harus kita hati-hati baik dok jadi tadi kalau pertolongan pertama oleh dokter umum dok nah sekirah-kira sebelum persisian ini masuk ke rumah sakit kira-kira ada gak sih dok yang bisa dilakukan oleh keluarga atau yang menemukan nih pasien dengan cedera kepala oke jadi tentunya ini ya kalau misalnya di tempat kejadian habis trauma itu kan ada hati-hati ya karena pada kasus-kasus cedera kepala itu bisa juga mengakibatkan cedera pada leher juga oke nah kalau misalnya pada waktu apa penemuan setelah kejadian masih di tempat perkara ya itu harus dipastikan sebelum memindahkan pasien itu harus dipastikan untuk apa tulang kepala dan juga tulang leher itu dalam kondisi yang stabil jadi harus dipegang kepalanya dan juga lehernya dan dipindahkan ke tempat yang aman lebih aman dan kemudian sambil menunggu tadi bala bantuan atau tenaga medis ya untuk datang sana atau kalau memang di situ lokasi agak jauh ya harus dipindah ke mobil untuk dibawa segera ke rumah sakit tapi tentunya dalam proses pemindahannya harus hati-hati juga karena kalau misalnya asal-asalan atau tidak hati-hati dalam memindahkan pasien tadi ada trauma pada leher ya itu yang bisa terjadi adalah ada gangguan atau distres penafasan juga bisa jadi itu juga bisa mengakibatkan cedera pada istilahnya medula spinalis atau struktur saraf yang di ini ya dari tulang belakang di leher dan itu akibatnya bisa selain tadi distres penafasan itu bisa mengakibatkan kelumpuhan itu pun juga bisa jadi makanya harus hati-hati tidak sembarangannya atau asal-asal dalam melakukan pemindahan pasien tapi kalau pasiennya sadar dan tidak ada nyari pada darah leher dan juga masih bisa menggerang tangan maupun kakinya itu kemungkinan besar masih relatif aman ya dalam untuk darah lehernya itu bisa dibawa langsung ke rumah sakit dalam posisi kalau idealnya memang kalau bisa tiduran ya lebih aman sehingga untuk mobilitasnya pun juga bisa kita batasi juga ya sih seperti itu jadi memang sebaiknya kalau kita menemukan pasien dengan cedera kepala di jalan sebaiknya tidak perlu kita pindahkan ya dok ya kalau memang tidak yakin lebih baik menunggu ambulan datang terlebih dahulu tapi kalau memang yakin dipastikan bahwa antara leher dan tulang kepala tadi ini stabil atau tidak gerak ya dok ya untuk menghindari cedera pada sarap-sarapnya yang ada di tulang belakang betul ya dok ya baik dok kemudian nih dok karena tadi sangat berbahaya sekali cedera kepala yang menyebabkan cedera otak apa saja usaha atau sudahnya ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kejadian tersebut dok oke itu ya jadi tentunya dalam melakukan aktivitas sehari-hari ya itu harus hati-hati seperti yang tadi disampaikan untuk penyebab dari cedera kepala atau otak itu kan banyak kalau akibat trauma biasanya akibat kecelakaan lalu lintas jadi harus hati-hati dalam kendara baik itu mobil maupun motor ya dan juga menggunakan pengaman atau keamanannya harus dipastikan terlebih dahulu jangan lupa menggunakan helm dan juga patuhi rambu-rabu lalu lintas itu yang harus diperhatikan karena banyak sekali mungkin yang kurang aware ya banyak yang kita jumpai tidak memakai helm kemudian banyak anak-anak yang di bawah umur juga menggunakan atau memakai sepeda motor dan tentunya kalau masih anak-anak itu relatif lebih ini ya jiwa mudanya tentunya kadang-kadang suka ngebut-kebutan atau suka belum mengindahkan aturan nah itu tentunya pada orang tua itu juga harus hati-hati bila harus lebih bijak ya bila anaknya menggunakan sepeda motor apalagi kalau belum cukup umur terus kemudian untuk pekerjaan jadi yang berkaitan dengan fisik ya misalnya tadi kayak olahraga tinju atau mungkin olahraga sepak bola atau futbol amirkan futbol misalnya itu juga harus lebih hati-hati atau waspada menggunakan pengaman dan juga yang perlu diperhatikan tadi intinya berdoa jangan lupa untuk sebelum kita memulai aktivitas mungkin itu yang bisa diperhatikan untuk tadi ya mencegah untuk terjadinya cedera pada kepala maupun pada otak jadi pengaman kepala atau helm ini sangat penting sekali ya dok ya jangan sampai lupa jangan sampai terlewat jangan hanya menggunakan helm ketika takut dengan polisi tapi lebih takut kalau terjadi apa-apa pada kepala atau pada otaknya ya dok ya ini harus diperhatikan dan gak cuman pengendaranya misalnya kita memboncengkan anak kecil juga yang sering terlewat dok kadang-kadang orang tuanya pakai helm tapi anak kecil yang diponceng ini gak pakai helm padahal kan dua-duanya sama-sama berisiko kalau mengalami cedera kepala oke dok terakhir dok apa pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini dok tentunya ini ya kalau untuk pemirsa yang ada jadi yang pertama harus hati-hati ya dalam segala aktivitasnya apalagi dalam kendara dalam baik itu dalam mengemudikan sepeda motor maupun mobil dan juga segala aktivitasnya karena untuk kejadian trauma kepala atau cedera otak ya itu sangat banyak sekali dan tentunya cedera otak itu merupakan salah satu penyebab kematian yang paling tinggi pada usia dewasa muda jadi pada masa usia yang sedang aktif-aktifnya mobilitasnya sedang tinggi itu merupakan penyebab yang paling utama untuk terjadi kejadiannya kematian akibat tadi cedera otak tadi jadi harus hati-hati dan juga waspada kemudian kemudian juga perhatikan lingkungan keamanan dalam kendaraannya juga dan juga apabila mengalami trauma pada kepala harus diperhatikan tadi apabila ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakhanial seperti nyari kepala muntah dan juga kejang atau bahkan penurunan kesadaran itu tentunya harus juga dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan assessment dan juga tata laksana secepat mungkin karena kalau misalnya tertunda itu bisa berakibat fatal dan juga seringkali yang terjadi adalah masih menunda-nunda mungkin menunggu keluarga yang lain atau misalnya diskusi dengan keluarga yang lain padahal waktu sangat penting karena dalam hitungan beberapa jam atau bahkan menit itu apabila terjadi pendarahan pada otak itu bisa berakibat fatal begini itu pesannya oke baik pemirsa sekalian seperti yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita bahwa cedera kepala atau lebih sebitnya cedera otak ini sangat berbahaya sekali ya dan kita harus bisa memperhatikan tanda-tanda bahayanya yaitu adanya penurunan kesadaran kemudian adanya tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial berupa nyari kepala hebat muntah-muntah nah ini harus segera mencari pertolongan untuk segera ke rumah sakit atau ke dokter terdekat untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih spesifik dan bila memerlukan penanganan yang lebih spesifik juga harus segera dilakukan penanganan cepat agar tidak terjadi sebab-sebab ataupun dampak yang lebih fatal ya dok ya dan tadi jangan lupa pencegahannya ya karena pencegah itu lebih baik daripada mengobati jadi jangan lupa kemana-mana kalau menggunakan kendaraan bermotor harus menggunakan helm atau pengaman kepala baik terima kasih Pak Dr. Dirga atas waktu yang sudah diluangkan pada pagi hari ini ya dok ya terima kasih atas cari-cari ilmunya semoga ilmunya pada hari ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua terima kasih dok sekali lagi dok terima kasih sama-sama baik pemirsa sekalian sampai sini dulu perjumpaan kita saksikan terus rehat ruang sehat di channel youtube rumah sakit islam Sultan Agung Semarang dan juga di saluran tv hospital tv Sultan Agung Semarang jangan lupa untuk like subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk terus mengikuti obrolan-obrolan melalui seputar kesehatan kita lainnya baik saya Dr. Panci Akshan bersama dengan semua guru yang bertugas saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati